Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pemisah memantau pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer atau UNBK di salah satu SMK di Kota Bandung pagi tadi. Setelah memantau, Gubernur pun berharap agar semua bisa berjalan dengan lancar hingga UNBK selesai dilaksanakan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer atau UNBK di SMK Negeri 3 Bandung Rabu pagi. Dalam pantauannya, Gubernur Jawa Barat sempat memberikan semangat bagi para siswa yang sedang mengerjakan soal ujian. Gubernur yang akrab dipanggil Emil itu menyatakan ada 15 persen sekolah yang bisa melaksanakan UNBK dalam satu sesi, 37 persen dalam dua sesi, dan 48 persen dalam tiga sesi. Tapi Emil tidak mempermasalahkan hal tersebut selama ujian berlangsung dengan lancar dalam satu hari. Bersama dinas pendidikan pihaknya pun tengah mereview kurikulum dan statistik diterimanya lulusan SMK di dunia kerja karena masih ada kendala yang harus diselesaikan. Saya harapkan berlangsung lancar, khususnya SMK. Kita berharap lulusannya juga banyak segera diserap oleh dunia usaha. Di SMK ini masuk kategori yang sangat tinggi diterima di dunia usahanya, mudah-mudahan berlangsung juga di SMK lain. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah menerima laporan kasus matinya listrik dan internet satu UNBK pada 8 sekolah di hari pertama dan 1 sekolah di hari kedua. Tapi semua permasalahan tersebut dapat diselesaikan walaupun siswa harus mengulang di hari yang berbeda. Saat ini setidaknya dari 3.800an siswa, terdapat 3.200an siswa SMK yang melaksanakan UNBK di Jawa Barat.